selamat menikmati malam ini kita mau tutorial untuk cara mengganti buah lamp dari lampu rem di mobil for focus karena ini masalahnya adalah lampu remnya putus jadi kita mau ganti untuk di mobil ini dia menggunakan mor seperti ini jadi kita gunakan yang mor yang sudut 5 yang ukuran 7 mili jangan yang segi 4 gini ya yang segi 5 jadi saya gunakan ini alat langsung buka oke oke ini dia hanya menggunakan mor seperti ini sekrup selanjutnya kita buka mor yang di bagian door trim ruang bagasi ini kita gunakan kunci L bintang ya ya mornya seperti ini oke kemudian kita lanjut untuk melepas karet gromet ya kita lepaskan lalu kita lepas door trim cara membukanya kita sentak karena cuma ada klep pengancing aja setelah kita melepas sekrupnya kemudian kita akan buka untuk klep mor yang di dalam sini ini hanya plastik tapi dia berbentuk putaran knop mor ya disini jumlahnya ada 2 satu di bagian bawah ini kita putar ke arah berlawanan jarum jam putar ke arah kiri yang di bagian bawah ini ini agak lama karena dia sekrupnya panjang ini yang langsung menuju ke box lampu belakang ya setelah terbuka yang satu kemudian kita lanjut membuka yang di bagian atas posisinya agak sempit ruangannya karena sempit seperti ini jadi memang kita harus melepas lebih renggang lagi door trimnya cara melepaskannya kita putar berlawanan dengan arah jarum jam putar ke kiri untuk melepaskan klep pengancing dari cover lampu belakangnya untuk jenis mobil seperti ini memang perlu dipelajari untuk beberapa penguncian dari panel-panel cover ya selanjutnya kita tarik ini kita sentak saja cukup kita tarik karena 4 more sudah terlepas semua nah seperti ini setelah kita tarik nah inilah tampilan 2 baut yang menempel di bagian dalam nah sekarang kita akan melepas lampu rem ini kita putar berlawanan jarum jam kemudian kita keluarkan dan ternyata ini kelihatan gosong untuk lampu rem nah untuk jenis lampunya ini menggunakan soket T20 tapi dia menggunakan jenis bohlam bayonet ya bohlam seperti ini cuma satu kaki nah kebetulan untuk stok lampu pengganti yang ada itu hanya ada lampu bohlam yang dua kaki namun bisa kok dipasangkan kebetulan soketnya sama soket 2 menggunakan soket T20 nah bohlam yang pengganti ini cukup kita masukkan lalu gerigi yang ada di sisi kiri dan kanannya itu sebagai pengancing nah ini bedanya yang dua kaki sama yang satu jadi ini adalah bohlam yang dua kaki karena disini sebenarnya fungsinya untuk lampu senja dan lampu rem ini clap pengancingnya kita perhatikan ketika kita memasukkan kita putar ke kanannya untuk mengunci lumayan agak keras karena memang bukan bawaan jadi agak press nah setelah kita pasang kita pastikan dulu lampunya berfungsi dan ternyata warp lampunya berfungsi oke nah sekarang kita masukkan kembali kita putar searah dengan jarum jab kita putar ke arah kanan untuk mengancing kembali lampunya nah sekarang kita pasang kembali diperhatikan dua mori yang ada disini ini itu sesuai dengan pasangan lubangnya ya karena agak ribet untuk memasukkan mencocokkan posisi lubangnya setelah tepat tinggal kita dorong sampai posisi lampunya ini sudah press nah selanjutnya kita akan pasang kembali untuk clap di bagian dalam ini oke ini clapnya seperti ini lalu kita putar searah jarum jam putar ke arah kanan oke setelah kita mengencangkan dari clap bagian dalam ini jangan lupa di bagian atas juga itu posisinya bagian dalam ya kita putar arah yang sama searah jarum jam ini perlu dikencangkan biar nanti box lampu belakangnya tidak renggang atau tidak longgar nah setelah semua terpasang kita pasang kembali door trimnya lalu kita tempelkan kembali karet grommet dengan rapi jadi susunannya seperti ini ya setelah panel door trim di bagasi kita rapikan kembali untuk karetnya biar lebih press oke kita tumbuk begini biar lebih menekan untuk pemasangannya lalu kita pasang kembali untuk mur ini dia mur skrup kita gunakan kunci L bintang tidak tahu ukuran yang berapa nanti disesuaikan saja ke teman-teman melepas oke setelah kita kencangkan semua lalu kita pasang untuk mur di bagian luar nah disini dia menggunakan skrup tapi kepalanya yang menggunakan kunci yang 5 sisi biasanya kita menggunakan yang 4 sisi tapi ini dia menggunakan 5 5 sudut dia dia menggunakan kunci ukuran 7 mili oke setelah terpasang semua kita akan tes dan alhamdulillah lampu rem di sisi sebelah kiri sudah kembali normal oke terima kasih telah menonton selamat menikmati